Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabhinasta'ainu ala umurid dunia watin Wassalatu wassalam wa ala shrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sohbiya'a juma'in amma ba'du Sahabat Mudipat TV yang dimulikannya Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan kami Ustadz Farid Sirmansa menyampaikan materi tentang Kultum di bulan suci Ramadan Dengan tema algoritma puasa Ramadan Banyak sistem yang diciptakan manusia hari ini Mulai dari algoritma artificial intelligence Ada juga algoritma TikTok, IG Dan juga sampai hari ini Orang membuat algoritma untuk membuat menu Tahu campur, tahu tech, dan seterusnya Kesemuan itu merupakan sistem yang dibuat oleh manusia Namun Allah SWT menciptakan sistem sendiri Yang sangat sempurna Yaitu puasa di bulan Ramadan Apa sistem yang ada di bulan puasa Ramadan ini Salah satunya Dalilnya ada di surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi A'udzubillahimnas syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladina minkobalikum La'allakum tatakun Diwajibkan, hai manusia Diwajibkan atas kamu sekalian Yang diseru adalah Orang-orang yang beriman Yang dimaksud di sini Berpuasa Sebagaimana umat terdahulu berpuasa Agar kalian menjadi orang yang bertakwa Jadi sistem Dalam bulan puasa Ramadan ini Yang pertama Itu untuk masuk Login untuk melaksanakannya Itu dengan password Ya ayyuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Jadi Allah menegaskan Hanya orang yang beriman saja Yang mampu melaksanakan bulan puasa Di puasa Ramadan ini Selain orang beriman Bagaimana Selain orang beriman Tidak akan mampu melaksanakan ibadah ini Kenapa? Karena tidak ada iman Dalam dirinya Dalam hatinya Dalam pikirannya Orang beriman Itu akan percaya Bahwa Apa yang dia lakukan Apa yang dia Kerjakan Itu dilihat Dan menjadi urusan Hamba kepada penciptanya Bagi orang yang tidak beriman Untuk berpuasa Adalah yang mustahil Pikiran akan menolak Ya Pikiran akan menolak Ngapain? Ini makanan saya sendiri Mau saya makan Mau saya tidak Itu urusan saya Ya kan? Apalagi Tidak makan dalam waktu Satu hari ya Hampir kurang lebih 13 atau 12 jam Orang-orang yang tidak beriman Tidak bakalan mampu Melaksanakan ibadah ini Karena apa? Karena pikirannya terbatas Ya kan? Buat apa? Terus Kemudian Ini hal yang sia-sia Seperti itu Bagi orang beriman Ini adalah bukti nyata Bahwa Ketaatan kepada Allah SWT Untuk melaksanakan ibadah puasa Tidak bisa ditawar Dan ini menjadi hal yang wajib Yang kedua Poinnya adalah Sistem ini dilaksanakan Bagi umat Islam hari ini Dan umat Islam yang sebelumnya Dimana umat Islam sebelumnya Menjadikan puasa yang lebih berat Daripada puasa umat Islam hari ini Outputnya Gulnya adalah Alakum tatakun Menjadikan kita Sebagai Orang beriman ini Wujud nyatanya Adalah perilaku Orang-orang yang bertakwa Yaitu memberikan Kemaslahatan Kebaikan Di dunia Maupun di akhirat Nanti Ini singkat Kultum ini kami sampaikan Semoga dalam menjalankan Ibadah puasa Di tahun ini Kita diberikan Kemudahan Kesehatan Dan keberkahan Dan juga Kelancaran Kurang juga Mohon maaf Nasrum minallah Wafatun farib Babashirim mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!